Ini adalah games yang membangkitkan kompakan kita. Yang menjadi pemenang Born to Fly Indonesia season pertama. Oke selamat sore semuanya. Gimana masih semangat ya? Nih sekarang saya punya games, games team building. Jadi ini kita namanya latihan CRM practice, Stock Fit atau Crew Resource Management Practice. Jadi team buildingnya itu dibagi ke dalam 2 games. Games-games ini nantinya diharapkan peserta menemukan insight. Insight itu adalah temuan, temuan yang mereka dapatkan dari proses yang terjadi selama games. Di games yang pertama mereka diminta untuk membuat kotak dengan satu tali, seutas tali. Di situ yang kita mau lihat bagaimana kerjasama mereka di dalam tim, masing-masing individu, perananya seperti apa, lalu kira-kira insight apa atau temuan apa yang mereka dapatkan selama gamesnya berlangsung. Biasanya nanti para peserta akan mengungkapkan mereka menemukan cara berkomunikasi yang efektif, lalu bagaimana mengemukakan pendapat, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, seperti itu si nilai-nilainya dapat berkembang. Nanti guide-nya yang akan membantu para peserta untuk mendapatkan insight-insight tersebut. Di sini akan memberikan games yaitu membuat suatu bentuk. Syaratnya cukup mudah, tapi di sini saya minta kejujuran kalian. Yang pertama syaratnya adalah harus menutup mata, dan tidak boleh membuka mata sebelum selesai. Di sini ada dua buah tali, setiap tim akan saya berikan tali ini panjangnya 3 meter. Saat menutup mata itu, kalian harus membuat tali ini menjadi satu bentuk segitiga sama sisi. Nanti setelah jadi, kalian angkat salah satu tangan untuk memegang tali, satu tangan untuk menunjukkan bahwa kalian sudah selesai. Setelah saya bilang buka mata, baru balik ke buka mata. Saya cuma ngasih waktu 3 menit. Sekarang saya bagi talinya ke tim Alpha, ini untuk tim Zulu. Sekarang semuanya tutup mata. Saya hitungan ketiga, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Tidak ada yang direkayasa di sini, saya juga memantau tidak ada yang buka mata di sini, sama-sama jujur. Saya salut sama bijir kalian. Tapi dari hasil game tadi, yang terlihat lebih sempurna ke segitiga sama sisi adalah tim Zulu. Jadi pemenangnya adalah tim Zulu. Tepuk tangan. Sekarang saya masih ada satu games lagi. Dan di game kedua, mereka akan diberikan masing-masing satu part atau satu bagian dari pesawat. Mereka nggak tahu nih, mereka sebenarnya harus bekerja di dalam satu tim besar. Di dalam satu tim besar ini, kita akan melihat juga siapa kiranya yang akan banyak memimpin. Kemampuan leadership-nya paling kuat. Di situ, mereka diminta untuk menjelaskan bagian pesawat itu tanpa menyebutkan apa sih sebenarnya gambarnya. Jadi misalnya, satu peserta mendapatkan bagian saya pesawat. Mereka nggak bisa mengkomunikasikan dengan pasangannya. Saya dapetnya saya pesawat, itu terlalu mudah. Mereka hanya boleh menggambarkan warnanya, fungsinya apa, di mana letaknya di situ kesasar juga tuh knowledge mereka tentang dunia penerbangan, lalu kemampuan mereka mengutarakan pendapat, dan juga siapa nantinya di dalam tim besar itu yang akan mencoba menjadi pemimpin. Oke, ini games kedua. Dan games ini kita lakukan dalam ruangan. Ikutin saya. Oke tim Bravo, di games kedua ini kita akan melakukan suatu games untuk membangun kekompakan tim. Saya akan membagikan satu orang satu kertas, kemudian setiap peserta mencari pasangan untuk menjelaskan apa yang dia lihat di dalam kertas itu. Tapi dia tidak boleh bilang apa yang dia lihat, dia harus menjelaskan. Jadi yang diceritakan adalah penjelasan dari barang yang dia lihat. Saya butuh satu orang dari kalian yang menyimpulkan apa yang kalian lihat. Cluenya ini adalah pesalah. Sejauh ini bisa saya paham, bisa dijalankan. Waktunya hanya 10 menit. Oke, saya akan mulai dengan membagi kertas ini. Setelah kalian membagi kertas ini, jangan dulu dibuka ya. Semua dalam keadaan tertutup. Langsung nanti saya akan arahkan semua bergerak di samping masyid. Oke? 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Oke. Baik, Hansen silahkan mandi. Jelaskan setiap bagian dan namanya. Setiap bagian pertama, alif. Alif itu kan dijelaskannya untuk. Raki rada. Raki rada. 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 Dibilang yang pertama kali menentu. Pas landing berarti. Ada. Kenneth. Dibilang. Untuk panju berarti. Cabin. Ockpit. Mas Edo. Bilangnya untuk daya takbis. Oke. Roger. Bilangnya. Untuk trust. Oke lah. Saya punya saya sendiri. Tidak. Oke. Itu adalah kesalahannya. Tidak. Dan jawabannya benar semua. Wuuu. Tidak. 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 Oke. Jadi fungsi dari game ini adalah. Membangun suatu kerja sama tim. Di sini kita lihat. Ada yang menjadi leader. Ada yang menjadi followers. Hai Keb. Keb. Saya mau minta waktunya dong. Sebentar. Bahas tentang hasil interview psikolog kemarin. Oh iya. Sudah beres semua ya. Sudah. Sudah beres semua. Jadi gimana. Gimana pesertanya menarik. Pesertanya menarik ya. Ada yang lucu-lucu nggak. Latar belakangnya beragam banget. Jadi. Halaman yang baru sih buat saya. Hmm. Ketemu orang-orang. Kalau dulu kan suka wawancara yang mau masuk Mas Kapai ini. Hmm. Ini di Born to Fly ada bedanya nggak sih. Bedanya banyak sih Keb. Karena kan. Biasanya saya ketemu dengan Epinisio. Hmm. Di sini kan latar belakang para pesertanya unik-unik ya. Macem-macem ya. Ada yang masih SMA. Ada yang Epinisio. Ada juga yang bahkan nggak ada latar belakang. Atau belum pernah menempuh sekolah penerbangan. Hmm. Itu sih yang paling menarik. Jagoan saya gimana si Roger? Jagoan Kapten. Itu dia memang kelihatan motivasinya kenceng banget kan. Lalu dia juga sudah tahu dia mau melanjutkan sekolah dimana. Hmm. Bahkan saya tanya. Hmm. Positif nih. Sudah positif. Sudah daftar. Tess-tessnya pun sudah dia persiapkan. Bahkan sampai tempat tinggalnya itu sih yang saya lihat. Wow dengan usia yang masih muda ternyata kamu sudah punya visi yang jauh ya. Well prepared. Well prepared. Ya bener banget Keb. Terus si jagoannya Eve. Kenneth gimana Kenneth? Kenneth. Kenneth ini motivasinya sama-sama tinggi. Kelas 2 SMA saya rasa udah bagus kalau misalnya dia punya gambaran tentang mimpi dia. Terus abis itu siapa? Hanson. Oke. Hanson. Menarik nih. Aha. Ini anak pede nih. Pede banget dan dia itu punya karisma dimana kalau kita ngobrol sama dia kita bisa meminjamkan telinga kita untuk ngedengerin cerita dia. Itu poin positifnya Hanson. Saya juga sampaikan kamu pintar ya dalam bercerita. Dalam menarik minat orang lain untuk mendengar itu untuk Hanson. Dan dia juga memang sudah punya latar belakang sebagai ini ya siswa. Di sekolah penerbangan di Filipin. Iya punya jam terbang dia. Lalu selanjutnya Alif. Alif. Alif gimana? Orangnya pendiam tuh. Iya pendiam tapi kalau misalnya Kak Teng Dali lagi dia tuh sebenarnya orangnya kreatif. Berarti dia tipikal yang gak mau show off ya? Bisa jadi. Oke. Terus terus terus. Kayak motivational support tuh penting banget buat Alif nih. Supaya dia lebih terdorong untuk berbicara. Mengungkapkan pendapatnya. Seperti itu. Selanjutnya? Selanjutnya adalah. Si Rangga. Rangga. Mas Rangga ini punya latar belakang keluarga yang memang bergerak atau bekerja di bidang aviasi. Jadi dia dari umur 5 tahun dia cerita. Dia memang sudah ingin menjadi penerbang. Tapi ada kekhawatiran di dalam diri Mas Rangga bahwa gimana sih perkembangan dunia aviasi sementara kondisinya sedang turun. Kemarin juga sempat ngobrol sama saya sih. Gimana sih kedepannya dengan kondisi covid? Terus apakah pilot masih dibutuhkan? Saya bilang sampai kapanpun selama kita masih bernafas pilot pasti selalu dibutuhkan. Karena apalagi dengan Indonesia yang memiliki bonus demografi yang bagus kayak gini ya. Kita paling cepat untuk transportasi pesawat. Dan walaupun mungkin untuk transportasi penumpang terhambat. Tapi untuk transportasi barang dan lain-lain logistik kita masih dibutuhkan sih. Iya bener banget. Jadi kemarin sempat curhat kayak gitu. Tapi oke lah dia ya. Oke. Dia oke. Dan sebenarnya kalau kita mengesampingkan si pandemi ini. Dia juga sudah tahu tuh dia mau lanjut kemana. Dia bilang dia mau lanjut ke salah satu sekolah penerbangan di Amerika. Dia udah pelajari bagaimana tinggal di sana. Apa saja kelebihan dibandingkan sekolah penerbangan di sini. Ya di situ kita kan bisa lihat juga ya. Sejauh mana sih dia punya keinginan untuk menjadi penerbang. Jadi sebenarnya anak-anak ini semuanya punya preparation yang baik ya sebenarnya ya. Ya. Terakhir Mas Edo nih. Saya punya cerita khusus buat dia. Gimana Mbak Dina? Ada curhat apa dia? Mas Edo ini justru saya yang merasa banyak belajar dari dia. Oh gitu? Gimana gimana? Gimana seseorang punya mimpi yang meskipun kondisi tidak bisa membuat dia menjalankan mimpinya. Tapi dia nggak berhenti di situ aja. Captain dapet juga kan ceritanya dari dia. Dengan satu ginjal dia masih struggle. Bahkan datang kesini dapet support dari istrinya. Dan at least kata dia saya punya pengalaman untuk terbang dan mimpi saya bisa tersampaikan di Born to Fly Indonesia ini. Jadi waktu itu dia sempat sangsi untuk ikut acara ini. Apakah dengan saya yang kondisi seperti ini masih bisa ikut acara ini. Terus saya dengar kalimat itu justru saya bilang Born to Fly ini buat semua orang bisa terbang. Keren, keren. Thank you Mbak Dini. Itu panjang banget ya wawancaran mereka. Dan akhirnya kita ketemu hasilnya. Tapi memang saya sih bilang ke mereka kalau mau curhat silahkan curhat yang banyak Mbak Dini. Karena emang disinilah tempat curhatnya. Oke ini saya simpen datanya. Nanti kalau misalkan saya butuh nanti saya hubungi Mbak Dini lagi. Sejauh ini nanti kita akan rapatkan sama semua juri di Born to Fly. Makasih Mbak Dini ya. Oke thank you. Sampai ketemu lagi. Silahkan lanjut. Oke selamat siang para mentor semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Kita sekarang di sini di penghujung acara sebenarnya. Jadi hari ini saatnya kita ngebahas. Dan menentukan siapa yang harusnya jadi juara. Kita sekarang tersisa enam. Dan kita masih pegang jagoan masing-masing nih kayaknya. Tapi kayaknya tetap lah. Saya yang PIC pasti jagoan saya yang menang. Roger. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa ya sih. Gak kayak gini-gini. Dia baru lulus SMA. Lu bayangin. Acara ini memang jam 8 pagi. Dia jam setengah 7 udah di sini. Di saat gue baru nyampe dia udah nyampe. Gila kan. Gimana gue gak langsung gue pengen ini gue yang bawa. Biar gue juara. Yaudah terus dari situ. Gue liat dia ngejalanin semuanya. Terus dia masuk. Dia wawancara psikologi. Sampai pas militer baris berbaris pun. Si Mayor John bilang. Ini anak tidak ada dasar militernya. Cuman saya tadi ngasih tau sekali langsung nangkep dia. Berarti kan emang jenius. Nah terus selanjutnya pas. Di tahap simulator di Redbird. Memang si Captain Adele bilang. Ini anak. Overconfident. Karena udah tau semuanya. Terus pas di Airbus pun begitu. Ya menurut gue sih. Dia gak ada masalah. Ya itulah Roger. Gimana yang lain. Ya kalau saya Rangga ya. Saya Rangga itu dari awal saya. Suka sama diri simulator. Sampai. Dia langsung coba. Dia sudah mengerti. Rasa ingin tau dia itu cukup besar. Dan. Setelah saya kasih tau sekali. Dia langsung ngerti itu. Lalu paham. Misalkan. Harus bilang ini. Dan dia sudah mengerti. Jadi menurut saya. Dia itu punya keinginan. Buat menjadi. Hal itu cukup besar. Gitu dia. Dan. Dia bisa memaintain. Sampai gelok loh. Jadi umur manteng kamu. Saya biarin ya. Saya ingin seperti ini. Dia bisa loh. Saya cuman bilang. Tolong nih. Ngantengin bisa jaraknya. Lihat baik-baik. Dan dia mengerti. Maksudnya. Untuk anak-anak sudah SMA. Yang belum pernah simulator. Yang belum pernah tahu. Terbang itu seperti apa. Bahkan. Mungkin saya dulu. Awalnya. Nggak seperti dia. Bagusnya. Karena pas saya ini. Amazing. Makanya. Maksud saya. Apa ya. Banyak hal yang kita. Lihat di sini. Mungkin Petalisa. Andalkan project. Ya. Kita coba lihat dari sisi. Oke. Tapi sebenarnya. Saya juga sepakat sih. Justru di tempat inilah. Kita. Melihat potensi seperti Rangga ya. Tuh. Baik. Baik. Yang lain mungkin Captain Durs. Kalau menurut saya. Rangga itu masih. Ya. Memang. Dia belum. Mas. Tapi. Murit lo sendiri gimana? Murit. Murit. Saya. Hansen. Ya. Dia kelihatan jelas. Bahwa dia ada. Suatu. Temantis. Dan. Tapi. Dia bisa menempatkan diri. Dia sebagai siswa terbang yang. Akan lurus. Itu yang dibutuhkan. Yang bisa bekerja sama. Dengan versi. Jadi. Hansen itu. Menurut saya. Standar. Buat menjadi seorang pilot. Lulus. Beru. Versi. Dan. Itu menjadi. Doktor. Yang sangat penunjang. Buat masuk ke maskerja. Ya. Ya. Itu. Gitu. 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 Mas Edo. Buat sale bagus. Eee. Eee. Eeddo ya. Menarik sih. Mas Edo. Setiap saya dengar kata mas Edo. Saya seneng deh. Mas ingin tau. One of a kind. untuk yang orang punya keterbatasan seperti dia oke ya terus Alif gimana Alif Alif sejauh ini saya pangkau ya sebenernya bisa tapi percayaan dirinya masih kurang sama dengan kita mengambil keputusan kalau ada yang terbang kalau kita dalam kondisi yang kurang sehat atau kurang pede atau masih malu-malu itu kita akan berpengaruh sama keputusan kita ya dalam keputusan yang terbang Kenneth ya mungkin dari awal temen-temen pada, temen-temen mentor pada ngetahuin dia ya ngeliat apa ya sebelah mata dengan performance dia pertama kali datang tapi jujur gue juga kayak gitu, gue juga ngeliat dia punya anak promi tapi jujur untuk sekarang ini, gue sebagai mentor gue berbella dia gue berbella-bella dia kalau ya kan gak mau kan pas gue tunjuk dia yang bawah tuh gak mau kan tapi ya, tapi ternyata gue ngeliat sisi lain dari si Kenneth ini pertama, memang dia telat terus kayak seolah-olah dia apa ya kayak gak bisa serius gak bisa serius ya tapi pas gue ngeliat dia terbang gue ngeliat bahwa dia itu punya gift yang namanya body to fly dimana dia itu baru mau gue ajarin yang sedikankan tapi secara garis besar dia udah paham kayak setelahnya underdog kita kita gak ngeliat dia itu hebat tapi kita ngeliat yang buruknya dia tapi ternyata dia ada ada satu sisi yang bikin dia shine ya itulah kita ya kita punya jagoan masing-masing tapi di born to fly ini kan kita ada beberapa kegiatan di hari pertama ada permildas kemudian ada sesi sharing dengan psikolog terus di simulator redbird juga kita pake satu instructor sengaja saya pengen di redbird itu satu instructor biar dia ngasih penilaian secara subjektif karena kalau kita-kita aja jadinya begini nih ribut nih saya udah punya data semua nih ya dari mbak Dini dari mayorjohn sama dari kaptan Adelio nih mungkin kita bisa liat nih saya kita kita rembukin ya hasilnya ini biar kita liat sama-sama dengan nilai ini kita pake sistem penilaian aja jadi nilai yang tertinggi lah yang juara sepakat ya ini kita bisa liat disini kita liat nih kita lanjutkan ya kita lanjutkan ya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya untuk juara 3 yang akan mendapatkan hadiah berbapak merchandise dari Restu Indonesia yang menjadi juara 3 di Born to Fly Indonesia sesuatu pertama adalah Project terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang akan mendapatkan hadiah merchandise dari Restu Indonesia dan dua kali simulator di Apio Terra satu kali di Redbird dan satu kali di Airbus 320 pada World to Fly Indonesia sesuatu pertama dan dia berhak untuk mengikuti Born to Fly Indonesia final season yang akan menghadapi juara-juara dari tiap season di Born to Fly Indonesia yang menjadi pemenang Born to Fly Indonesia sesuatu pertama pemenangnya adalah Hansen Tadi sudah dibacakan oleh para mentor apa yang berhasil dan dicapai namun ada sedikit catatan kecil sama seperti project dan jangan berbeda lebih low profile dengan apa yang mereka punya tapi jangan berbagi yang lain salam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih sampai bertemu lagi selamat menikmati kita sudah ketemu siapa juaranya dan dengan ini kita sudah akhiri selakaian acara dari Born to Fly Indonesia season pertama dengan ini saya nyatakan Born to Fly Indonesia season pertama di tutup Born to Fly Indonesia ya setelah berakhirnya acara Born to Fly ini saya senang banget sih bisa dapat juara satu jujur gak nyangka terima kasih banget buat para kaptennya ya terutama yang udah ngebimbing selama 3 hari ini terima kasih juga buat Cockpit View ID udah menyelenggarakan acara ini ya jujur gak nyangka bener deh gak nyangka dapat juara satu ya ya gue ternyata dapatnya juara dua aslinya maunya untuk Born to Fly season 1 ini gue dapat juara satu tapi ya udahlah maybe next time wah sayang sekali saya tidak mendapatkan juara tapi gak apa-apa saya disini memang tujuannya untuk menambah ilmu di dunia penerbangan terutama pilot ini merupakan pengalaman buat saya dan yang penting saya dapat IG Kapten kami tantang kalian untuk ikut Born to Fly Indonesia season berikutnya Born to Fly Indonesia berikutnya 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 berikutnya